Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Masiswa Ali Jinjang Program Istudik S1 Farmasi Universitas Megareski Disini saya akan menjelaskan Tentang Spesimen Sperma Sebagai pengganti To Mid-Tex Kimia Clinic Nah langsung saja Spesimen Sperma Yaitu Pemeriksaan Sperma Lebih tepatnya analisis semen Adalah pemeriksaan Yang dilakukan untuk Mengukur jumlah serta kualitas semen Dan sperma seorang pria Nah pengertian semen Berbeda dengan sperma Secara keseluruhan Cairan putih yang kental Yang keluar dari alat kelamin pria Saat ejakulasi disebut semen Sedangkan mahluk kecil Yang berenang-renang di dalam semen Disebut Sperma Nah ejakulasi itu sendiri Yaitu Terjadi pada saat Pria mencapai klimaks Saat melakukan Hubungan seksual Atau masturbasi Ditandai dengan Keluarnya cairan Dari penis Yang disebut dengan air mani Di dalam cairan ini Terdapat sel-sel sperma Kemudian yaitu Cara pengambilan Yang pertama yaitu Melakukan abstinensia Selama 3-5 hari Paling lama Selama 7 hari Pengeluaran ejakulat Sebaiknya dilakukan Pada pagi hari Dan harus dikeluarkan Di laboratorium Bila tidak mungkin Harus tiba di laboratorium Paling lambat 2 jam Dari saat Dikeluarkan Kemudian yang kedua Ejakulat ditampung Dalam wadah Atau botol Gelas bermulut besar Yang bersih dan steril Jangan sampai Tumpah Kemudian botol Ditutup rapat-rapat Dan diberi nama Yang bersangkutan Di sini agar Tidak terjadi penukaran Sampel antara Sampel Pasien Dengan lainnya Kemudian yang ketiga Yaitu Pasien mencat Waktu pengeluaran air mani Setelah itu Langsung diserahkan Pada petugas laboratorium Untuk memeriksa Dan harus diperiksa Sekurang-kurangnya Dua kali Dengan jarak Antara Satu sampai dua minggu Analisis sperma Saja tidak cukup Karena Didapati variasi Antara Produksi sperma Dalam Suatu input individu Kemudian Yaitu Sperma dikeluarkan Dengan cara Rangsangan tangan Atau Nani Masturbasi Bila tidak mungkin Dapat Dengan cara Rangsangan Senggama terputus Atau Ketus Interputus Interputus Dan jangan Ada yang Tumpah Disini Ketus Interputus Yaitu Yaitu Berhubungan Seksual Dengan Pasangan Dengan cara Menarik Keluar Alat kelamin Laki-laki Atau penis Dari Alat kelamin Perempuan Atau vagina Saat terasa Akan adanya Ejekulasi Disitu Alat kelamin Laki-laki Itu Ditarik keluar Dan ada Jangan yang Tumpah Kemudian Penanganan Disini Penanganannya Ada Tiga Yang pertama Yaitu Sediaan Polumenya Sedikit Sebaiknya Tidak Diperiksa Terutama Jika bagian Pertama Jikulat Tercecer Kemudian Yang kedua Sediaan Harus Dilindungi Terhadap Suhu Ekstrim Selama Pengangkutan Ke Laboratorium Suhu Sebaiknya Berkisar Antara 20-40 Derajat Celcius Disini Agar Mendapatkan Sample Sperma Yang Baik Dan Hasil Test Yang Akurat Kemudian Yang ketiga Yaitu Botol Harus Diberi Label Dengan Nama Penderita Tanggal Pengumpulan Lamanya Abstinensia Dengan Cara Perulian Sediaan Disini Agar Tidak Terjadi Penukaran Sample Antara Si Pasien Kemudian Pengawetan Semen Disini Ada Dua Yaitu Cair Dan Beku Yang pertama Cair Yaitu Disimpan Pada Suhu Ruang Atau 2-8 Derajat Celcius Itu Di dalam Kulkas Kemudian Kedua Yaitu Masa Simpan Pendek 2-4 Hari Nah Disini Lebih Dari 2-4 Hari Sample Tidak Dapat Diperiksa Kemudian Angka Kematian Sel Sperma Rendah Digunakan Di Daerah Terbatas Atau Lokal Dalam Jangkauan 2-4 Hari Kemudian Disini Tanpa Adanya Krioprotekan Maksudnya Disini Tanpa Adanya Pengawet Kemudian Pengawetan Semen Beku Yang pertama Yaitu Disimpan Pada Suhu Kurang Lebih Kurang Dari 196 Derajat Celcius Jika Lebih Dari 169 Derajat Celcius Sampel Mengalami Kerusakan Kemudian Yaitu Masa Simpan Lama Tidak Terbatas Sampai 40 Tahun Angka Kematian Sperma Tinggi Lebih Dari 50% Digunakan Di Daerah Luas Atau Ekspor Ada Kriptokan Dalam Media Yaitu Adanya Pertama Pengawet Kemudian Penyakit Yang Berhubungan Dengan Pemeriksaan Sampel Nah Pemeriksaan Kesuburan Pria Analisis Sperma Disarankan Bila Pasangan Mengalami Kesulitan Untuk Hamil Pemeriksaan Ini Bertujuan Mengecek Ada Tidaknya Gangguan Kesuburan Pada Sang Pria Selain Itu Pemeriksaan Ini Dapat Memastikan Apakah Gangguan Sperma Menjadi Penyebab Ketidaksuburan Pasangan Atau Tidak Kemudian Yang Kedua Yaitu Memastikan Kebersilan Pasektomi Nah Pasektomi Adalah Prosedur Kontrasepsi Permanen Pada Pria Tindakan Medis Ini Melibatkan Pemotongan Saluran Yang Berhubungan Yang Menghubungkan Buah Sakar Dan Penis Setelah Pasektomi Dokter Akan Menyarankan Pemeriksaan Analisis Semen Sebulan Sekali Selama Tiga Bulan Langkah Ini Dilakukan Untuk Memastikan Tidak Adanya Sperma Dalam Air Mani Kemudian Diagnosis Yang Pertama Yaitu Bentuk Atomorpologi Sel Sperma Jumlah Sel Sperma Dan Yang Ketiga Yaitu Pergerakan Atomolitas Sel Sperma Jumlah Bentuk Dan Pergerakan Sel Sperma Yang Tidak Normal Dapat Menyebabkan Gangguan Keseburan Pada Pria Pada Pasangan Yang Mengalami Kesulitan Untuk Hamil Sekitar 40-50% Kasus Ini Dipengarih Oleh Keseburan Pria Kemudian Yaitu Sebelum Mengatasi Gengguan Mulitas Sperma Sebaiknya Lakukan Analisis Semen Terlebih Dahulu Secara Rutin Untuk Menguji Mulitas Sperma Untuk Satu Kali Tes Anda Harus Menyediakan Setidaknya Dua Sampel Semen Ini Biasanya Diperoleh Dengan Masturbasi Di Tempat Yang Sudah Disediakan Fasilitas Selain Itu Sampel Sperma Juga Didapatkan Dengan Melakukan Hubungan Intim Menggunakan Kondom Guna Mendapatkan Sampel Sperma Sampel Yang Sudah Didapatkan Harus Disimpan Pada Ruangan Dengan Suhu Tertentu Dan Akan Dikirim Ke Penyedia Layanan Tes Dalam Waktu 30 Hingga 60 Menit Jika Kurang Dari 40% Sperma Yang Mampu Bergerak Dan Berenang Anda Danggap Memiliki Mulitas Sperma Yang Buruk Kemudian Itu Selain Mulitas Sperma Dokter Juga Akan Menggunakan Metode Analisis Semen Untuk Menguji Yang Pertama Yaitu Kesehatan Saluran Genital Peria Seperti Penyakit Herpes Genital Yang Ditandai Dengan Bentul Berair Pada Permukaan Alat Kelamin Anus Atau Mulut Penyakit Ini Merupakan Herpes Yang Menginpeksi Area Permukaan Alat Kelamin Dan Anus Anda Mungkin Bisa Saja Terinpeksi Ketika Berhubungan Seksual Dengan Pasangan Atau Melalui Sentuhan Kemudian Yang Kedua Ejakulasi Menguji Air Mani Yang Dikeluarkan Saat Pria Ejakulasi Setelah Beraktifitas Seksual Kemudian Yang Ketiga Organ Pencernaan Lengkap Atau Aksesori Yang Termasuk Organ Seperti Gigi Lidah Kelenjar Air Mani Air Liur Kantuk Empadu Hati Dan Pankreas Kemudian Pengembatan Hasil Tidak Normal Menunjukkan Adanya Gangguan Pada Keseburan Pria Namun Faktor Lain Juga Dapat Mempengaruhi Hasil Pemeriksaan Seperti Alkohol Rokok Dan Beberapa Produk Herbal Bagi Pasien Yang Hasil Analisis Sperma Yang Abnormal Dan Ingin Memiliki Anak Beberapa Pilihan Tindakan Dapat Dpertimbangkan Untuk Mengatasi Kondisi Ini Misalnya Inseminasi Buatan Maupun Bayi Tabung Apabila Anda Dengan Mengalami Gangguan Mobilitas Sperma Ada Beberapa Cara Yang Bisa Diterapkan Namun Yang Paling Penting Adalah Dengan Mengubah Pola Hidup Sehat Seperti Berhenti Merokok Pria Yang Merokok Cenderung Memiliki Jumlah Sperma Yang Rendah Nantinya Jumlah Sperma Akan Berkaitan Dengan Presentase Sperma Yang Mampu Bergerak Dan Berenang Atau Motil Kemudian Yang Kedua Yaitu Olahraga Secara Teratur Hanya Dengan Lari Pagi Atau Sekedar Pemanasan Ringan Bisa Membantu Kualitas Sperma Tidak Lupa Diringi Dengan Konsumsi Makanan Sehat Untuk Menjaga Warna Sperma Seperti Makan Sayur Dan Makanan Berupa Makanan Yang Sehat Lainnya Kemudian Yang Ketiga Yaitu Kurangnya Minum Alkohol Jika Anda Seorang Peminum Berat Sebaiknya Kurang dari Sekarang Minum Alkohol Secara Berlebihan Dapat Menyebabkan Berkurangnya Produksi Hormon Teosteran Dan Penurunan Produksi Sperma Kemudian Yang Keempat Yaitu Batasi Pemakaian Ponsel Salah Satu Bahaya Ponsel Adalah Blue Light Yang Menjadi Sumber Berbagai Penyakit Sebaiknya Mulai Sekarang Batasi Pemakaian Ponsel Sehari-hari Agar Terhindar Dari Penyakit Kemudian Faktor Yang Mempengaruhi Molilitas Sperma Molilitas Sperma Seorang Pria Itu Dapat Dipengaruhi Oleh Berbagai Macam Faktor Biasanya Ketika Molilitas Sperma Buruk Menandakan Adanya Masalah Yang Lain Berkaitan Dengan Kesehatan Sperma Secara Keseluruhan Nah Disini Faktor Lain Yang Pengaruhi Molilitas Sperma Yaitu Yang Pertama Paparan Bahan Kimia Yang Kedua Paparan Panas Atau Dingin Yang Ketiga Berbagai Gangguan Penyakit Adanya Kelainan Pada Kelenjar Yang Mengganggu Sekresi Pria Kemudian Yang Kelima Pola Hidup Yang Sehat Tidak Merokok Dan Minim Alkohol Kemudian Yang Kenam Adanya Kelainan Pada Saluran Reproduksi Pria Seperti Prikokel Prikokel Adalah Pemengkakan Yang Terjadi Pada Pembuluh Darah Pena Yang Dalam Kantung Sakar Atau Skrotum Kemudian Yang Ketujuh Yaitu Jangan Melakukan Aktifitas Seksual Jika Ejakulasi Pertama Yang Kondisi Mobilitas Sperma Yang Buruk Ejakulasi Kedua Yang Dia Hasilkan Setelah Harus Menunjukkan Kondisi Mobilitas Sperma Yang Lebih Baik Nah Disini Ada Pun Nilai Normal Sample Yaitu Yang Pertama Polume Jenis Pemirksannya Yang Pertama Itu Polume Dengan Nilai Normalnya 2 Sampai 5 Mili Nah Kurang dari 2 Atau 5 Mili Itu Nilainya Tidak Normal Kemudian Yang Kedua Yaitu Piskositas Yaitu Banyaknya Tetesan Nah Disini Itu Semakin Banyak Tetesan Maka Semakin Bagus Nilainya Semakin Bagus Nah Jika Tetesannya Kurang Yaitu Nilainya Tidak Nilainya Tidak Normal Kemudian pH 7,2 Sampai 8 Nah Jika Dibawah 7 Atau Lebih Dari 8 Itu Nilainya Tidak Normal Kemudian Yang Keempat Yaitu Konsentrasi Spermatozoa Kurang Lebih Dari 20 Juta Permili Itu Artinya Nilainya Normal Nah Kurang dari 20 Juta Mil Artinya Nilainya Tidak Normal Kemudian Hitung Jenis Spermatozoa Lebih Dari 40 Juta Atau Ejakulasi Artinya Nilainya Normal Nah Kalau Dibawah Dari 40 Juta Per Ejakulasi Artinya Nilainya Tidak Normal Kemudian Pergerakan Lebih Dari 50% Bergerak Lurus Kedepan Kurang dari 50% Itu Pergerakannya Tidak Normal Kemudian Yang Ketujuh Yaitu Morpologi Lebih Dari 14% Berbentuk Normal Kurang dari 14% Itu Nilainya Tidak Normal Kemudian Yang Kedelapan Yaitu Sel Bulat Nilainya Kurang dari 1 juta Permili Lebih dari 1 juta Permili Nilainya Tidak Normal Nah Disini Ada Istilah Yang Pertama Yaitu Normosospermia Jumlah Spermatosuanya Per Juta Juta Permili Itu Lebih dari 20 juta Motil Normalnya Kurang dari Lebih dari 80 juta Morpologi Normalnya Kurang dari 50 juta Jika Morpologi Normalnya Kurang dari 50 juta Itu Morpologinya Tidak Normal Kemudian Oligosospermia Jumlah Spermatosuanya Kurang dari 20 juta Jika Lebih dari 20 juta Jumlah Spermanya Tidak Bagus Motil Normalnya Lebih dari 50 juta Jika Kurang dari 50 juta Motil Tidak Normal Kemudian Morpologi Normalnya Itu Lebih dari 50 juta Kurang dari 50 juta Itu Morpologinya Tidak Normal Kemudian Yang ketiga Yaitu Extreme Oligosospermia Jumlah Spermatosuanya Kurang dari 50 juta Motil Normalnya Lebih dari 50 juta Morpologi Normalnya Lebih dari 50 juta Nah Jika Morpologi Normalnya Tidak Lebih dari 50 juta Itu Makanya Morpologinya Morpologinya Tidak Normal Kemudian Yang keempat Yaitu Artenosospermia Jumlah Spermatosuanya Lebih dari 20 juta Motil Normalnya Motil Normalnya Kurang dari 50 juta Morpologi Normalnya Lebih dari 50 juta Jika Morpologi Normalnya Itu Kurang dari 50 juta Maka Morpologinya Tidak Normal Kemudian Yaitu Teratosospermia Jumlah Spermatosuanya Lebih dari 20 juta Motil Normalnya Lebih dari 50 juta Morpologi Normalnya Kurang dari 50 juta Kemudian Yang selanjutnya Itu Oligo Atenosospermia Jumlah Spermatosuanya Yaitu Kurang dari 20 juta Motil Normalnya Lebih dari 50 juta Morpologi Normalnya Kurang dari 50 juta Kemudian Itu Oligo Atenosospermia Yaitu Kurang dari 20 juta Motil Normalnya Kurang dari 50 juta Morpologi Normalnya Lebih dari 50 juta Morpologi Morpologi Normalnya Morpologi Normalnya Kurang dari 50 juta Kemudian Polisospermia Yaitu Jumlah Spermatosuanya Lebih dari 250 juta Motil Normalnya Lebih dari 50 juta Morpologi Normalnya Lebih dari 50 juta Kemudian Asospermia Itu Bila tidak ada Spermatosua Dalam cairan Sperma Kemudian Yaitu Necrosospermia Itu Bila semua Sperma Tidak ada Yang Hidup Kemudian Yang terakhir Yaitu Aspermia Tidak ada Cairan semen Yang keluar Saat ejakulasi Demikianlah Penjelasan Dari saya Semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon dimakan Wabilahi Topik Walidayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh